. Pelabuhan Benua Taka milik Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara, PPU, akan disiapkan untuk mendukung distribusi logistik di pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Pelabuhan ini akan digunakan untuk suplai logistrik IKN Nusantara yang berasal dari luar Kaltim. Kepala Dinas Perhubungan PPU, Ahmad, Rabu, 21 September 2022, menjelaskan, pelabuhan Benua Taka ini bisa digunakan untuk distribusi logistik melalui jalur laut. Bahkan ia mengatakan, pelabuhan Benua Taka ini cukup memadai, bila digunakan nanti, karena dari sisi darat pelabuhan itu luasannya mencapai 30H. Itu mampu menampung material sebelum diangkut ke IKN Nusantara, katanya. Selain itu lanjutnya, pelabuhan Benua Taka ini juga sudah didukung infrastruktur jalan, sehingga tak perlu khawatir mengenai akses jalan menuju pelabuhan tersebut. Jalannya sudah rigit dan jalur dua. Jadi memadailah untuk distribusi logistik IKN Nusantara, ujarnya, ia mengungkapkan, sampai saat ini, baru ada dua pelabuhan swasta di wilayah kecamatan Sepaku yang terpilih sebagai jalur logistik IKN. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.